selamat menikmati dengan bahan dasar utamanya dari kain, kanvas, dan juga kulit sintetis brand saya Trish Hands yang berasal dari nama saya Trish dan karena ini juga handmade yang saya buat sendiri maka saya memutuskan namanya menjadi Trish Hands Trish Hands sendiri awalnya itu di tahun 2015 saat itu ibu saya berulang tahun saya terpikirkan untuk menghadiahkan ibu saya sebuah tas akhirnya saya buat sendiri tasnya lalu mempostingnya di social media saya dan ternyata dari hasil postingan itu masuklah beberapa permintaan dari teman-teman saya akhirnya ketika tahun 2019 saya memutuskan ini menjadi sebuah usaha tahun 2019 pertengahan saya mendaftarkan Trish Hands supaya mendapatkan legalitas yaitu NIB dan UMK dan juga untuk memperluas jaringan dan pemasaran saya bergabung dengan beberapa komunitas crafter juga komunitas UKM di Tangerang Selatan saat ini pemasaran untuk produk Trish Hands sendiri melalui Instagram Trish Hands dan juga fanpage Facebook Trish Hands untuk offline-nya Trish Hands sendiri ikut di beberapa buzzer pameran dan juga beberapa kali mengikuti fashion show dengan berkolaborasi dengan UKM di Tangerang Selatan harapan saya untuk kedepannya Trish Hands bisa lebih meningkatkan kapasitas produksi mempunyai tim yang solid dan juga bisa memperluas pemasarannya tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri saya berterima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan oleh CSR Sinarmas Land bidang ekonomi untuk kesempatan kami para UKM belajar dan juga kepada Om Branding Bapak Rujianto atas ininya mengenai branding yang bermanfaat sekali untuk UKM seperti saya dan juga Ibu Megawati Sutan yang sudah memfasilitasi kami UKM untuk belajar terima kasih dan semoga UKM di Indonesia bisa lebih berkembang lagi selamat menikmati selamat menikmati